Pada bagian kali ini yang akan dipelajari adalah sifat-sifat komposisi transformasi yang lainnya Sebelumnya telah diberikan salah satu sifatnya yaitu komposisi dari dua transformasi akan memberikan juga transformasi Jadi ceritanya kalau kita punya dua transformasi katakanlah T1 dan T2 itu transformasi maka nantinya T1 komposisi T2 juga transformasi Begitu maksudnya Kita akan melangkah ke sifat yang lainnya Sifat yang lainnya yang pertama itu ada sifat asosiatif Maksudnya kita mampu atau kita bisa mengerjakan transformasinya secara berkelompok Katakanlah yang pertama kita lihat disini ketika kita memiliki tiga transformasi T1, T2, dan T3 Maka komposisi dari ketiganya bisa kita kelompok-kelompokkan Maksudnya begini kita bisa menyelesaikan dulu T2 komposisi T3 kemudian hasilnya kita komposisikan ke T1 Bisa juga kita selesaikan dulu T1 dengan T2 kemudian T3 kita komposisikan ke hasilnya tadi itu Jadi bisa ditukar Berbeda halnya dengan komutatif Ini ditukar kelompoknya yang ditukar Maksudnya bisa kelompok yang kedua dulu dikerja atau kelompok yang pertama dulu dikerja Kelompokkan di awal Berbeda dengan T1 komposisi T2 Ini tidak selalu sama dengan ini komutatif Tidak berlaku komutatif T2 komposisi T1 Ini tidak berlaku Hanya transformasi tertentu yang berlaku Sifat yang kedua Yang kedua setiap transformasi itu memiliki inverse Biasanya disimbolkan ini The inverse Saya kira untuk buktinya Kedua teorema ini asosiatif dan inverse itu sudah sering didapatkan Kita cukup lihat di bagian fungsi Kebetulan disini fungsinya adalah fungsi bijektif Transformasikan artinya fungsi yang bijektif dengan domain dan kodomain Yaitu bidang equate Hanya itu saja pengertiannya Sehingga ketika kita sudah mampu membuktikan yang di fungsi bijektif Maka juga sudah terwakilkan disini Di beberapa pelajaran seperti di analisis Di struktur atau di kalkulus mungkin Itu sudah diberikan yang seperti ini Yang ini juga inverse sudah Kemudian ketunggalan inverse Sama halnya ketunggalan inverse juga sudah diberikan Yaitu bunyinya kurang lebih Kalau kita memiliki T transformasi Maka inverse nya T inverse itu juga tunggal Saya kira tinggal direview kembali apa yang sudah dipelajari Di pelajaran-pelajaran atau materi atau mata kuda lainnya Yang membahas tentang fungsi bijektif Itu sudah banyak yang membahasnya seharusnya Maka ini juga sudah Selanjutnya kita ke teorema atau sifat yang ke Sekelima lah kalau kita anggap yang tadi yang pertama Jika MG adalah pencerminan terhadap garis G Maka inverse dari pencerminan tersebut adalah dirinya sendiri Ini mungkin yang masih jarang diberikan Kita akan coba membuktikannya Bukti Untuk itu kita fokus dulu ke sini Bagaimana cara membuktikannya Yang pertama Ini kan kita bisa anggap Ini pernyataan P Ini sampai G nya Ini P nya Yang ini Ki nya Jadi yang akan kita buktikan Jika P maka Ki Katakan kita mau buktikan secara langsung Berarti Pertama Misalkan MG pencerminan Pencerminan terhadap Garis G Garis G Selanjutnya Apa yang akan dibuktikan Ini biasanya tidak ditulis Ini cuma saya mau perjelas Yang akan ditunjukkan itu adalah Bahwa Ki nya benar Ini kan P nya kita misalkan benar Berarti Ki nya mau ditunjukkan benar Apa itu Berarti Kita mau tunjukkan MG inverse Sama dengan MG Tentu untuk itu Kita harus tahu definisinya Apa definisinya Definisinya Untuk setiap Kesamaan dua fungsi Untuk setiap P elemen domain nya Berlaku bahwa MG inverse P Itu sama dengan MG P Seperti itu Jadi hal ini yang akan kita coba Buktikan Bagaimana cara membuktikannya Kita tinggal lihat Disini kan Untuk setiap P elemen V Berarti kita ambil dulu sebarang Berarti diambil Sebarang P elemen V Kemudian kita tunjukkan Berlaku yang ini Tapi sebelum itu Ingat Pada definisi pencerminan Ada dua hal Yaitu yang pertama P nya bisa elemen garis Atau P nya bukan elemen garis Berarti yang pertama Kita tinjau Jika P elemen G Maka Menurut definisinya MG P itu nanti Sama dengan P Seperti itu Selanjutnya Karena MG P sama dengan P Maka otomatis Diperoleh MG Komposisi dengan MG Kita kenakan pada P Itu hasilnya nanti MG MG P MG P itu hasilnya apa MG P kan hasilnya P Berarti MG P Berarti kalau begitu Ini hasilnya adalah P Seperti itu Dari sini Kita bisa simpulkan Bahwa Untuk hal ini Untuk P elemen garis Berlaku bahwa Jika P elemen G Maka berlaku bahwa Ini kan P menghasilkan P Berarti MG Komposisi MG Itu hasilnya adalah Transformasi identitas Identitas Oh iya Identitas itu maksudnya Transformasinya menghasilkan dirinya sendiri Jadi setiap elemen P Di V Itu akan menghasilkan P sendiri Itu maksudnya Transformasi Identitas Saya rasa untuk P elemen G selesai Yang kedua Bagaimana jika P nya bukan Anggota dari G Ini jika 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 P bukan Anggota dari G Kemudian bagaimana Cara mengerjakannya Kita tinggal cek Kita tinggal cek Jika P Bukan anggota G Maka Menurut definisi Kita bisa peroleh MG P itu sama dengan P aksen Dimana P aksen Dimana Sifatnya ini menurut definisi Dimana G adalah Sumbu Garis sumbu dari Ruas garis P P aksen Itu kan seperti itu Definisinya Kemudian ingat Kalau kita Gambarkan kurang lebih Begini Kita punya P disini Kita punya P aksen disini Kemudian G pasti harus disini Garis sumbu Dan ini harus Kurang lebih Kita buat Tegak lurus Sifatnya garis sumbu Kan tegak lurus Disini lah Kurang lebih P aksen Ini harus sama panjang Kan seperti itu Garis sumbu Maka dari sini Kita bisa lihat Bahwa Berdasarkan definisi Begini Maka Didapatkan Didapat juga Bahwa MG dari P MG dari MG P Itu sama dengan MG dari P aksen Sekarang ingat MG dari P aksen Berarti kita harus Temukan Satu titik Sedemikian Sehingga G itu menjadi sumbu Antara P aksen Dengan titik tersebut Dari sini kita lihat Bahwa menurut Sifat beda Eklid Tentu titik yang Sifatnya seperti ini Tegak lurus disini Itu pasti tunggal Berarti P aksen P itu Bayangannya P aksen sendiri Adalah P itu juga Yang propertanya tadi P aksen Akan menjadi bayangan Dari aksen sendiri Maka ini Otomatis akan Diperoleh menjadi P Ada disini Kita peroleh bahwa Kalau P nya Bukan elemen G Ternyata Kita dapatkan MG Komposisi MG Kita Kenakan P Itu akan Menghasilkan Menghasilkan P Yang ini Atau kita langsung saja Seperti yang disini Kita bisa katakan Langsung MG Komposisi MG Itu nilainya Transformasi Identitas Dari I1 Dan I2 Dari I1 Dari I1 Dan I2 Kita bisa Simpulkan Bahwa Untuk Setiap P Elemen V Ternyata MG Komposisi MG Itu hasilnya Adalah Identitas Apa Kesimpulannya Kesimpulannya Berarti Langsung Kita bisa Katakan MG Inverse MG Inverse Itu sama Dengan MG Terbukti Seperti itu